Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyebut saat ini Provinsi Jawa Timur sudah memiliki 32 mesin lab PCR untuk kebutuhan pemeriksaan COVID-19. Sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Jatim sudah mendapatkan kebutuhan lab PCR secara mandiri. Kofifa mengatakan meski sudah bisa belanja secara mandiri untuk kebutuhan pemeriksaan COVID-19, kabupaten kota masih perlu menyesuaikan dengan kebutuhan reagen, ekstrak maupun cartridge karenanya masing-masing daerah diminta tetap berkoordinasi dengan gugus tugas pusat guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kofifa mengakui saat ini pihaknya masih cukup sulit mendapatkan cartridge untuk tes cepat molekuler ketimbang reagen untuk tes PCR. Kalau itu sudah kabupaten kota sekarang sudah sekitar 32 mesin lab PCR. Jadi mesin lab PCR di antara kabupaten kota juga ada yang sudah langsung belanja sendiri sesuai dengan kebutuhan reagen, sesuai dengan kebutuhan ekstrak. Kalau mereka punya TCM, tes cepat molekuler, mereka juga berikhtiar untuk bisa mendapatkan cartridge. Memang semua tetap dikoordinasikan ke gugus tugas pusat, mana yang mungkin bisa disupport, dan mana yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka harus belanja sendiri. TCM-nya banyak, tes cepat molekuler, tapi untuk bisa mendapatkan cartridge ini lebih susah daripada reagen. Jadi cartridge untuk TCM, reagen, dan ekstrak ya untuk mesin lab PCR sama-sama terkontrol. Dan kebutuhan-kebutuhan itu selain kita komunikasikan dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan, banyak daerah yang memang sudah langsung melakukan pengadaan sendiri sesuai dengan akses dan ke apa. Terima kasih.